Bukan dengan rupiah, pasar punakawan ini, pembeli gunakan uang koin mainan. Setiap pecahan koin bernilai seribu rupiah. Ada pecahan angka 1, 2,5, 5, dan 10. Yang dijual banyak, ada makanan khas tradisional, sayuran, hingga mainan tempo dulu. Kaitannya dengan pasar tempo dulu, ini yang akan ditawarkan kepada para pengunjung adalah sajian-sajian khas tradisional tempo dulu yang mungkin menjadi pengingat bagi pengunjung tentang kegiatan ataupun memori-memori yang sempat terekam. Pasar unik ini ada di Desa Selo, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pengunjung juga antusias karena bisa menikmati makanan tradisional dengan suasana yang santai serta berlatar gunung merapi dan merebabu. Ini refreshing banget sih, maksudnya yang tadinya biasanya di kota, terus lihat bener-bener ke desa, dengan cuacanya yang dingin, udara yang dingin, terus jajanan-jajanan pasangan itu. Karena unik banget sih, maksudnya kayak disini tuh kental banget suasana Jawanya, bahkan dalam transaksinya aja kita tuh benar-benar harus full menggunakan bahasa Jawa itu, dengan begitu tuh kayak mengenalkan budaya Jawa lebih dalam lagi. Puas menikmati jajanan, pengunjung juga bisa berfotoria di beberapa spot foto menarik bernuansa tempo dulu. Pasar unik buka setiap hari minggu, tetapnya tepat di laring gunung merapi dan merebabu.